Intro Setelah melewati masa pengetahatan pandemi selama 3 tahun, Yayasan Buddha Seci Indonesia tahun ini menggelar perayaan 3 hari besar, yaitu Hari Waisak, Hari Ibu Sedunia, dan Hari Seci Sedunia di Aula Jingsi, Yayasan Buddha Seci di Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara. Kegiatan ini diikuti oleh keluarga besar seci, donatur, keluarga para relawan, penerima bantuan, dan sejumlah masyarakat umum. Para tamu undangan mengikuti sejumlah rangkaian acara, mulai dari penyambutan biku sanga, sebagai penanda dimulainya acara, hingga menyaksikan ceramah Master Cheng Yen, yang membawa kedamaian serta kebajikan dalam pesannya. Master Cheng Yen memberikan perhatian khusus pada masalah perubahan iklim yang terjadi, dan mengajak masyarakat untuk turut serta menjaga lingkungan. Saya rasa semua tadi kita sama-sama mendengarkan bahwa ceramah dari Master Cheng Yen, yang dunia ini kan sedangkan memang boleh dikatakan bumi ini letaknya sakit, sehingga bencana alam itu berdukti-dukti berdatang. Kita sama-sama bisa tahu bahwa suhu-suhu kita naik semuanya. Yang dari mana yang banyak yang bahwa bisa ini untuk saya rasa semua juga sudah tahu bahwa itu kenapa iklim bisa naik. Bahwa itu semuanya kita bisa menjaga lingkungan supaya suhu-suhu panas itu tidak menaik lagi. Direktur Jenderal Bimas Buddha, Supriyadi, yang hadir pada acara tersebut menyampaikan, ada misi khusus dalam pesan yang disampaikan Master Cheng Yen, yaitu menjaga dunia dari bencana. Di samping itu, ia juga menyampaikan bahwa kegiatan ini memiliki nuansa yang teduh dan hikmat bagi umat Buddha. Bahwa hari ini kita mendengarkan acara mahasiswa dari Master Cheng Yen terkait dengan lingkungan. Dan kita semua memahami bahwa hari kita mempunyai problem yang besar menghadapi terpaan iklim yang global ini, sehingga kita perlu ada semacam kesadaran, kesepahaman, bahkan perlu sepakat dan aksi besar kita bersama, agar kita bisa mengatasi persoalan lingkungan ini dengan sebaik-baiknya. Kita perlu menjaga diri, menjaga lingkungan dengan baik, ya kalau perlu kita mulai untuk berbegitaria.